bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan review singkat setelah sekitar 1 bulan menggunakan maverick jadi seperti ini saya beli unit saja terus saya sudah ada teleskop dan beberapa aksesoris lain seperti predam dan pipot serta sling kalau sling saya beli disaat yang bersamaan sama saya beli maverick ini jadi kita gunakan dulu ini magasin sudah saya taruh di luar ini teleskopnya vektor optik marksman pembesaran 624x50 ffp jadi seperti di unboxing yang lainnya saya sudah keluarkan bonus-bonusnya seperti pengisian port buat PCP ini sama magasin dan buku panduan tapi sudah saya keluarkan semua ini tinggal unit saja terus sebelumnya disini masih ada penutupnya tapi sudah saya lepas ini saya berikan review sekitar 1 bulanan pemakai saya pakai ini terus terang saja tidak bisa pakai memis ringan ini saya pakai monster saja masih terlalu ringan saya setting di ini di power 2 jadi memang disarankan karena power plenumnya memang besar sekitar 89 cc jadi dihancurkan sekali buat pakai mimis berat jadi ya sekitaran 15 green ke atas itu bagus kayak pakai csbbis 16,2 atau selap malah cocok tapi kalau pakai yang sekitaran 10 green itu kayaknya kurang bagus 10 green ke bawah itu bakal jelek banget akurasinya terus untuk apa namanya kalau buat hunting ya menurut saya unit ini itu sangat mumpuni kalau misalnya buat mau big game atau medium atau small game cocok tergantung kita kebutuhan kita saja di setting di berapa fps ini saya pakai csb monster di power 2 dapat sekitar 930 fps itu kenceng untuk fps termasuk kenceng soalnya ini dihancurkan pakai mimis berat jadi 20 green cocok tapi karena lagi mau menghabiskan mimis monster ini ya sementara korbannya sudah ada lebih dari lebih dari 10 burung mandar burung mandar sering dapat bahkan tidak perlu susah-susah nyari karena pasti matinya di tempat kalau koak itu burung koak itu sekali tembak jadul di tempat juga karena daya hancurnya bagus terus penjelasan lagi ini saya pakai ini lensernya ini saya pakai gin kelas yang seri hipo ini sebenarnya anu ya kalau dipakai di unit fx ini kurang cocok karena pasti nadap tidak tahu kenapa lubang ini terlalu kecil makanya saya lebarkan sampai 7,5mm cukup lebar jadi saya pastikan supaya tidak ada terjadi tabrakan di dalam peredam ini sehingga akurasinya itu sudah saya coba dengan atau tanpa peredam sudah sama sekarang untuk akurasi saya biasa 0 di jarak 35m dan Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah setelah saya membesarkan lubang ini untuk bipod saya sudah menggunakan ini ya bipod biasa sudah sering saya pakai untuk hunting selama saya pakai unit maverick saya selalu pakai ini ini lalu untuk slingnya jadi slingnya saya pakai sling dari sytex yang itu tapi untuk perawakan orang asia ini terlalu panjang jadi kalau buat saya saya potong ini jadi pendek cukup pendek buat diangkat untuk adapter depan saya pakai seperti ini adapter depan saya pakai seperti ini adapter buah drill pikat ini untuk yang belakang saya hubungkan pakai pengait ini banyak ini di internet di dokopedia atau di Bukalapak ada pasti ketemu cari aja buat sling jenapan terus ya ini sementara saya pakai unit ini masih normal akurasi juga mumpuni saya juga punya laras LW juga kan saya punya laras LW polygon klasik saya punya unit HW juga ada tapi selama saya pakai tetap ini yang cocok buat saya karena daya hancur dan akurasi seimbang jadi ya untuk mengincar akurasi ini bisa untuk mengincar daya hancur ini juga bisa sedangkan kalau saya pakai LW itu LW polygon terutama entah kenapa buruan itu mati dia jelas mati kena tapi dia tidak mati di tempat itu pengalaman pribadi saya jadi kasus-kasus kayak nembak buruan itu buruan sempat lari atau terbang masih bisa terbang itu ya pengalaman pribadi saya memang susah nyarinya apalagi kalau sampai jatuhnya di semak-semak atau sawah pasti bisa berisiko tidak ketemu buruan tapi kalau pakai ini selama saya pakai selama saya tembak selalu badan kalau kepala memang mungkin saat saya pas saat kepala hewan itu tidak bergerak pasti saya tembak kepala tapi kalau posisi gerak moving atau buruan tidak mau diam saya tembak badan selalu mati pakai ini kalau kepala kan semua unit pasti matilah buruan mau pakai LW atau uklik pun kalau kena kepala pasti mati tempat jadi ya seperti itu review saya selama menggunakan FX Maverick ini ya untuk ini selanjutnya saya coba pasang ya oh seperti ini tampilannya jadi seperti ini tampilannya kalau mau ditaruh di luar bisa oh iya satu lagi saya ada sedikit yang tidak saya suka dari efek maverick ini jadi setelah saya satu bulan penggunaannya ini baru satu bulan entah kenapa ada muncul karat-karat ini karat-karat kecil terus juga dibaut-baut kalau bisa baut itu kita beli baut replacement yang stainless tapi kan kalau ini kan laras ini dia bisa berkarat padahal saya selalu simpan sebelum saya simpan selalu saya pakaikan saya lap terus saya pakaikan minyak juga lalu saya lap lagi tapi tetap saja muncul atau mungkin iklim di indonesia ini sedang lembab ya sedang musim hujan sebenarnya saya punya unit HW ini tidak ada masalah tentang berkarat-berkarat seperti ini setelah 2 tahun penggunaan mungkin itu review singkat saya selama menggunakan efek maverick ini selama satu bulan ini ya menurut saya saya cukup puas sih dengan unit ini cuma memang ada beberapa kekurangan yang harus kita maklumi karena semua produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangan masih banyak juga unit yang menurut saya akurasinya itu lebih baik dari ini karena memang ini unit bukan buat apa ya pada dasarnya ini unit hunting unit buat berburu bukan unit buat lomba-lomba jadi kalau kita buat band rest buat lomba band rest ini harus di setting ulang harus di setting bagaimana dapat standard deviation yang rendah ini saya standard deviation 3 penyelewengannya 3 sedangkan pasti banyak unit lain yang lebih bisa kecil sampai satu pun ada standard deviation karena dia regulatornya memang di setting berbeda kalau saya memang karena saya kegunaannya buat hunting juga menurut saya ini sudah cukup apalagi untuk jarak jauh masih mumpuni sih saya pernah nge shot burung mandar sampai 80m masih kena kok masih hit seperti itu review singkat dari saya jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya di comment ya untuk apa ya big game mungkin buat saya menumbangin babi hutan itu masih bisa apalagi jsb piece jsb piece itu saja saya pakai power 4 itu masih 940an jadi masih sangat kencang padahal jsb piece nanti kalau kita pakai power sampai 7 terus kita pakai mimis yang berat lagi mungkin daya hancurnya masih bagus lagi soalnya jsb piece pernah saya coba sampai seribu saja masih mumpuni masih bisa padahal mimis berat jadi seperti itu saja review singkat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih